Resmi, Sintayong daftarkan Mark Rock untuk bela tim NAS U23 Indonesia di SEA Games 2021. Kenapa bukan Jordi Ahmad dan Sandy Wals? Begini penjelasannya. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen, agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Pelatih tim NAS U23, Sintayong memutuskan untuk mendaftarkan gelandang persi Bandung Mark Rock demi bisa membelah skuad Garuda muda di SEA Games 2021. SEA Games 2021 rencananya akan digelar di Hanoi, Vietnam pada 12-23 Mei 2022. Sebelumnya, ajang multi-event terbesar se-Asia Tenggara itu digelar pada 2021 tetapi terpaksa ditunda akibat COVID-19. Untuk tampil di SEA Games 2021, Sintayong mendaftarkan beberapa pemain senior salah satunya Mark Rock. Seperti edisi sebelumnya, setiap tim yang bermain di cabang sepak bola SEA Games boleh mendaftarkan pemain-pemain senior dalam jumlah terbatas. Mark Rock dinilai bisa menjadi salah satu pemain senior yang akan membuat tim NAS U23 Indonesia lebih kuat. Kami sudah daftarkan Mark Rock ke SEA Games 2021 untuk kuota senior, kata Direktur Teknik PSSI Indra Safri. Indra Safri melanjutkan hanya dua pemain senior yang bisa bermain untuk membela setiap tim. Selain Mark Rock, Indra Safri tidak menyebut siapa saja pemain senior yang didaftarkan untuk membela tim NAS U23 Indonesia. Jumlah pemain senior di SEA Games 2021 boleh memainkan dua pemain, namun yang didaftarkan lebih dari itu. Artinya yang boleh bermain itu dua seperti edisi sebelumnya. Kalau pergantian pemain, pemain senior yang keluar harus digantikan oleh pemain senior lain, ucap mantan pelatih Bali United menambahkan. Indra Safri juga meyakinkan Mark Rock tidak akan bermasalah dengan panitia SEA Games 2021 terkait didaftarkan namanya. Sebab pada Mei nanti, eks pemain Persija Jakarta itu sudah lima tahun tinggal di Indonesia. Sebelumnya Mark Rock terkendala peraturan FIFA karena tidak bisa menunjukkan bukti mempunyai darah Indonesia dari orang tua ataupun kakek neneknya. Indra Safri juga mengatakan bahwa PSSI sudah berkomunikasi dengan FIFA sebelum mendaftarkan Mark Rock ke SEA Games 2021. Maksud saya bahwa kami sudah yakin Mark Rock bisa bermain karena dia sudah sesuai aturan selama lima tahun tinggal di Indonesia. Dan pihak luar negeri PSSI sudah berkomunikasi dengan FIFA, jadi saya pikir tidak ada masalah lagi. Ujar Indra Safri Saat ditanya apa alasan mendaftarkan Mark Rock, Indra Safri tidak tahu. Saya tidak tahu, tanya saja ke Coach Sintayong tutupnya. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang Mark Rock yang didaftarkan oleh pelatih tim Nas Sintayong dan bukan Jordi Amat atau Sandy Wals? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya. Terima kasih, salam olahraga, salam olahraga. Terima kasih, salam olahraga, salam olahraga.